Dan masih banyak keutamaannya solawat. Al-imam Abu Laith As-Samarqandi beliau mengatakan Andai saja bersolawat kepada Nabi Muhammad itu gak ada pahalanya. Andai saja. Dalam solawat itu gak ada pahalanya. Tapi orang yang bersolawat itu berhalap kelak. Dengan solawatnya dia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Maka sudah seharusnya bagi orang yang berakal sehat tidak meninggalkan solawat. Karena setiap dari kita berharap kelak di hari kiamat dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau dengan bersolawat kita berharap dapat syafaat dari beliau. Jangan ditinggalkan. Belum lagi ternyata selain kita berharap dapat syafaat. Ternyata banyak sekali keutamaan fadilah pahala bagi mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sampai pernah datang kepada sahabatnya suatu hari dalam keadaan wajahnya itu bahagia. Gembira. Nampak kegembiraan di wajah beliau. Sahabat penasaran. Tanya sama Nabi Muhammad. Apa jawab Nabi Muhammad? Jibril datang kepada saya bawa kabar dari Allah. Apa kabar yang membuat Nabi Muhammad bahagia? Apakah beliau diberikan istana sama Allah? Bukan. Apa beliau dikasih gunung dari emas sama Allah? Bukan. Apa yang membuat beliau bahagia sampai para sahabat itu tahu kalau Nabi sedang berbahagia. Berarti nampak jelas kebahagiaan di wajah beliau. Kata Nabi Muhammad, Allah SWT berfirman kepada saya. Apa firmannya? Amatardha ya Muhammad. Apakah engkau tidak ridha wahai Muhammad? Allah yusallia alaika ahadun min ummatik. Tidak seorang pun dari umatmu bersolawat kepadamu. Illa sallaitu alaihi asyara. Kecuali aku bersolawat untuknya 10 kali. Jadi Allah bertanya sama Nabi Muhammad. Apakah kau tidak ridha wahai Muhammad? Tidak seorang pun dari umatmu sholawat kepadamu. Satu kali. Kecuali aku balas dengan 10 sholawat yang artinya 10 rahmat dari Allah SWT. Jadi Nabi Muhammad itu bahagia karena apa? Kita ini umatnya. Kalau sholawat kepada beliau sekali dibalas sama Allah dengan 10 rahmat. Yang jadi pertanyaan kita yang jadi umatnya ini yang dapat kenikmatan itu bahagia tidak? Kita bahagia tidak ketika tahu ternyata setiap sholawat yang kita aturkan kepada beliau dibalas dengan 10 rahmat oleh Allah SWT. Kalau kita bahagia harusnya kita tidak meninggalkan sholawat yang ada kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.